Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Pada video kali ini Saya memasak rica-rica mentok Pedas manis Ini sangat enak banget ya, bumbunya itu meresap Ini saya bikin Kuahnya itu nyemak-nyemak seperti ini Ini benar-benar sangat enak banget Dan ini juga tidak bau amis, tidak bau apak Pokoknya enak banget ya, bumbunya juga Sederhana, yang pasti ada di sekitar kita Bagaimana cara saya masaknya Yuk langsung saja simak videonya Dan please jangan di skip ya, terima kasih Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan Setengah ekor mentok Ukurannya tanggung ini mentoknya ya Ini sudah saya cuci bersih Dan sudah saya kasih perasan jeruk nipis juga ya Sekarang ini mentoknya akan saya rebus Ini untuk menghilangkan Atau mengurangi bau amisnya Meskipun sudah dikasih jeruk nipis Kadang itu bau mentoknya itu masih Terasa ya Dan juga untuk mengurangi Kadar lemaknya pada mentoknya teman-teman Teman-teman bisa lihat disini Ini minyak dari mentoknya sudah pada keluar ya Ini saya rebus sebentar saja Kalau sudah langsung angkat Dan sisihkan dulu Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya Ini ada bawang putih Ada bawang merah, serai, kunyit, jahe, dan juga lengkuas Ini serainya akan saya memarkan Kemudian diiket ya Kalau tidak dibiarkan saja Kemudian untuk lengkuasnya juga di geprek bisa Diiris juga bisa Kemudian untuk jahe ini saya geprek-geprek saja Seperti ini Kemudian ada daun salam Daun jeruk Oke sisihkan dulu Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya Ini saya iris-iris dulu ya Bawang putih, bawang merah Nanti biar lebih gampang untuk menghaluskannya Kemudian ada kemiri Seperti biasa ya Kemirinya ini bisa disangrai dulu Bisa tidak ya Disesuaikan selera saja Kadang kalau tidak sempat ya langsung saja ya Tidak perlu disangrai Kalau buru-buru Kemudian juga ada cabai merah keriting Ini nanti biar warnanya agak kemerahan ya Jadi cantik banget nanti Kemudian juga ada cabai rawit merah ya Untuk pedasnya Kemudian ada lada Gula merah dan ketumbar bubuk Atau bisa juga menggunakan ketumbar yang putiran Selanjutnya semua bumbu ini akan dihaluskan Ini saya menghaluskannya menggunakan blender Semuanya dimasukkan Kecuali gula merahnya ya teman-teman Nah ini gula merahnya kita sisihkan dulu Ini bisa ditambahkan dengan minyak goreng Ataupun air ya Oke haluskan Sekarang siapkan penggorengan Beri minyak secukupnya saja Untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Masukkan semua bumbunya Memasak rica-rica mentok ini Kalau menggunakan bumbu yang banyak itu rasanya sangat enak banget ya teman-teman ya Silahkan nanti dicoba ya Sangat mudah banget ini resepnya Oke ini ditumis sampai Baunya harum ya teman-teman Dan juga pastinya berubah warna ya Kita tambahkan dulu Untuk bumbu cemplungnya ya Kita masukkan semua Jadi jahe, lengkuas Serai, kemudian daun jeruk Ini daun jeruknya di sobek-sobek Biar aromanya biar Lebih keluar lagi ya Kemudian juga masukkan daun salamnya Tumis kembali Sampai bumbunya matang Dan aromanya semakin harum ya Karena bumbu cemplungnya ini sudah masuk semua Oke sekarang kita masukkan mentok yang sudah direbus tadi Masukkan semua Aduh sampai rata Kalau kira-kira bumbunya sudah merata seperti ini Bisa kita masukkan gula merahnya Kita masukkan juga kecap manis Untuk takarannya bisa disesuaikan selera ya Kecap manisnya Aduh kembali Atau bisa juga langsung dikasih air ya teman-teman ya Seperti biasa Bumbunya masih nempel di blender Jadi saya kasih air ya Saya koretin kalau bahasa jawanya itu Kalau bahasa indonesianya apa ya Untuk airnya ini secukupnya saja ya teman-teman ya Nanti kalau misalnya mentoknya belum empuk Bisa ditambahkan lagi airnya ya Ini warnanya sangat cantik ya Ada kemerahan seperti ini Cantik banget warnanya Oke sekarang kita masak ya Sampai mentoknya benar-benar empuk Kalau sudah empuk Bisa kita buka tutupnya Nah untuk kuahnya Ini masih agak banyak ya teman-teman ya Jadi ini akan Lanjut kita masak Dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali Sebelumnya kita tambahkan dulu garam dan juga kadu jamur Atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya Silahkan saja Lalu aduk sampai tercampur rata Untuk koreksi rasanya bisa nanti ya Sebelum dimatikan kompornya Teman-teman silahkan koreksi rasa Kalau sekarang Pasti belum pas ya Karena ini masih ada kuahnya seperti ini Nah ini masaknya Jangan menggunakan api besar terus ya teman-teman Nanti kuahnya cepat esat Dan bumbunya tidak meresap Kalau pengen bumbunya meresap Gunakan api yang paling kecil Agak lama ya Kalau mau bumbunya meresap Masaknya agak lama Dan ini sudah cukup kental Seperti ini bumbunya Ini seperti yang saya inginkan Kuahnya nyemak-nyemak seperti ini Ini sudah cukup ya Dan akan saya matikan kompornya Teman-teman bisa lihat disini Ini bumbunya sangat enak banget Dan aromanya juga sangat menggugah selera ya teman-teman Tidak ada bau amis sama sekali Dan rasanya ini sangat enak banget Mentoknya juga empuk ya Bumbunya sangat meresap Oke teman-teman silahkan nanti dicobain ya Resep dari channel Isna di DWD Ini recommended benar buat teman-teman yang ada di rumah Cara membuatnya sangat mudah Rasanya sangat enak Bumbunya juga simple dan juga praktis Oke teman-teman sampai disini dulu Perjumpaan kita Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa dukungannya Untuk tekan tombol like, komen, share juga di media sosial Yang teman-teman punya sebanyak mungkin Dan juga subscribe pastinya yang belum subscribe ya Sampai ketemu lagi di next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye